Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dengan kami Ruzda Mawang Pada kesempatan kali ini video yang kami sampaikan Tentang tutorial cara membuat Laporan CLK Eksesil Tahunan Unaudited Tahun 2022 Sesuai dengan PMK terbaru PMK 232 Langsung saja coba kita bahas Dan kita praktikan cara pengisiannya Untuk bahan dan aplikasi teman-teman Seperti biasa Kami sediakan link downloadnya Melalui media fair Di bawah deskripsi video ini Kami cantumkan linknya Silahkan di download Kita coba buka tanggungan dahulu Di sini untuk PL nya teman-teman Ada dua Ada untuk Satkar BLU dan Satkar biasa Nanti teman-teman silahkan disesuaikan Misal BLU pilih yang BLU Misal yang biasa pilih yang Penyusunan LK dan Jalak Satkar Yang tidak ada nama BLU nya Untuk yang lainnya teman-teman disini ada Telah LKKL Versi otomatis Juga ada kami sediakan Dan juga ada telah LK Versi manualnya Untuk petunjuk juga lengkap disini teman-teman Petunjuk penggunaan aplikasi CLK nya Baik itu BRI, BLU Ataupun versi non BLU Cara teknis teman-teman Untuk pengisian Aplikasi Jalak Excel ini Kurang lebih sama dengan Aplikasi sebelumnya Untuk bahan atau data Yang disediakan seperti ini Coba kita sambil buka Terlebih dahulu Untuk Jalak versi Excel nya Disini kami contohkan yang Non BLU Kita buka Seperti ini teman-teman Tinggal dimulai saja Klik mulai Langkah pertama Rekam referensi Seperti biasa Rekam Kudi Masukkan Tulisatkan Satuan kerja masing-masing Presenta Nama Wakpa Tulisatkan Podi BI nya Seperti ini Tinggal simpan Setelah itu Klip Big Pandangan tangan Seperti biasa Silahkan dimasukkan Pandangannya Yang lainnya Sebenarnya ini bisa Dihapus Teman-teman Jika ingin dihapus Jika ingin melanjutkan Seperti ini Silahkan melanjutkan Seperti ini Ini Nama kepala Satuan kerja kami Nomor 4 Jadi kami ganti Disini nomornya Menjadi Nomor 4 Jika Nomor 1 Silahkan diganti Nomor 1 Tergantung Nomor urutnya Berapa Kepala Satu kerja Teman-teman Kembali nomor 4 Kami pilih nomor 4 Tinggal diisi Termin dahulu Nanti nama pejabat Jabatannya Dan NIP Setelah itu Kita simpan Ingat Di set Klik Big Teman-teman Tinggal kita pilih Penghidu laporan Ini Tangga awal laporan Satu jatuh hari 2022 Tangga akhir 31 Desember 2022 Penghidu laporan 31 Desember 2022 Jenis laporan Tahunan Unaunited Tangga cetak Laporan Silahkan nanti bisa disesuaikan Teman-teman Diganti Terserah saja Tinggal dipilih Satgarnya Pilih Satgarnya Pastikan muncul Tiga dipilih Pilih Bagian anggarannya Dipilih Untuk Tempat Penandatangan Sini diisi manual Silahkan diisi Misalnya Nama kababat dan kotanya Tanama kotanya Setelah itu Jangan lupa Teman-teman Klik shift Simpan Jadi setelah dipilih Klik simpan Seperti ini Tinggal Big Tinggal kembali Yang utama Biasanya Teman-teman Di bagian Tekam data Sini Untuk mengisi Nengaja percobaan Dan transaksi BMN Nengaja percobaan Terlebih dahulu Untuk Nengaja percobaan Cash Ini sudah Kami Sediakan Bahan data Tadi Nengaja percobaan Cash Periode pelaporan Tahun 2022 Untuk periode sebelumnya Tahun 2021 Untuk percobaan Akroa Sama Tahun 2022 Pelaporannya Untuk tahun sebelumnya Tahun 2021 Yang audit Yang audit Teman-teman Yang disini Audit TIS Ini Nengaja percobaan Akroa Audit TIS Nengaja Audit Tahun 2021 2021 Akhirnya Nengaja Sudah Audit Tahun 2021 Jika tidak Ada Koreksi Atau Pengubahan Dari audit Sama Dengan Dengaja Percobaan Periode Sebelumnya Ini catatan Jika tidak Ada Koreksi Atau Pengubahan Dari audit Sama Dengan Dengaja Periode Sebelumnya Akhirnya Sama Dengan Yang Ini Sama Dengan Nomor 4 Silahkan Di-download Semua Data Bisa Dicetak Atau Di-download Dari Monsakti Atau Sakti Disini Silahkan Di-download Dari Sakti Bisa Menggunakan Yesure GLP Nanti Login Kesaktinya Menggunakan Yesure GLP Disini Untuk Tahunnya Nanti Silahkan Diselaikan Ingat Tahunnya Tahun 2022 Dan Tahun 2021 Untuk Menciptak Laporan 2021 Login Tahun 2021 Sebaliknya Login Tahun 2022 Berarti Menciptak Laporan Tahun 2022 Jangan Sampai Salah Login Tahun 2023 Perhatikan Login Yang Menciptak DGL Dan Laporan 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 Keuangan Tinggal Dipilih Jenis Laporannya Laporan Utama Ini Mau jadi Excel Mau jadi PDF Silahkan Disesuaikan Untuk Mudah Untuk Mengisi Data Silahkan Jadikan Excel Pilih Laporan Apa Yang Dicitak Sebenarnya Percobaan Cash Untuk Pengurus Sampai Dengan Disini Pilih Yang 13 Biasanya 13 Ini Unaudited Namun Jika Tidak Ada Pengurusan Data Biasanya Sama Saja Dengan Yang 12 Jadi Untuk Tempatnya Silahkan Dipilih Yang 13 Saja Unaudited Yang Ini Pilihannya Tinggal Klik Unduh Seperti Biasa Untuk Begitu Begitu Juga Dengan Monsakti Ini Kami Contohkan Yang Monsakti Teman-teman Untuk Monsakti Silahkan Login Dengan Rul Laporan Satkar Ini Dari Monsakti Jadi Loginnya Teman-teman Dengan Rul Laporan Satkar Loginnya Harus Tengah Laporan Satkar Jika Belum Silahkan Diganti Rul Biasanya Ada Ngo Satkar Dan Tengah Laporan Satkar Kita Pilih Ngo Laporan Satkar Tahun Setelah Disesuaikan Tahun 2022 Untuk Cetak Laporan 2022 2021 Untuk Laporan 2021 Jadi Nanti Menunya Di Beranda Ada Beranda Kita Ulangi Ke Beranda Kita Beranda Terlebih dahulu Pilih Laporan Laporan Keuangan Selahkan Disesuaikan Nanti Pilihannya Sama Seperti Tadi Pilih Laporan Utama Ini Laporan Utama Teman-teman Dicari Jenis Laporannya Dan Pilih 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 Yang 13 Silahkan Jindikan Excel Atau BDM Contoh Jika Jindikan Excel Kita Kirim Bakti Biasa Kita Akan Download Jika PDIP Disini Coba Kita Download Juga Dalam Bentuk PDIP Tinggal Diklik Ini Klik Lagi Ini Sudah Download Biasanya Perbedaan Periode 12 Dan 13 Ini Kami Bahas Sedikit Ini 12 Dan 13 Bedanya Coba Kita Download Yang 13 Kita Jadikan PDIP Biasanya Terbaca Waktu Cetak Menjadi PDIP Ini Yang 12 Kita Cetak Ini Tengah Tengah Tapi Untuk Angkanya Biasanya Sama Tengah 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 Cuman Laporan Di Atas Tengah 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 Ini Tengah 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 Dan juga angka seperti ini pastikan nanti posisinya ke kanan seperti ini semuanya Untuk membentuk seperti ini kayaknya tidak perlu lagi kami contohkan Tinggal dibentuk saja, misalnya Excel-nya tadi coba kita buka, ini Excel-nya Bisa ini dengan aja percobaan atau ngasakkan, kita coba buka Jika di-edit teman-teman, disesuaikan ini dibentuk yang mana ada set-set-nya silahkan dihapus Maaf, kolom disini bukan sheet, yang ada kolom-kolomnya silahkan dihapus Kami juga tidak terlalu ahli dalam bidang Excel-nya teman-teman Silahkan disesuaikan saja nanti atau dibaca di petunjuknya tadi sudah lengkap untuk meng-edit masalah ini Jadi nanti setelah di-edit, hasilnya di-copy pasti seperti ini Ingat, kolomnya tadi jangan sampai salah kolomnya Disini jangan sampai salah pasti Oke, seperti itu di-edit semuanya, permilis sebelumnya juga dimasukkan Untuk aplikasi sama seperti itu, tinggal dimasukkan Untuk permilis sebelumnya juga dimasukkan Untuk audit TTS tadi teman-teman Jika tidak ada koreksi atau audit Sama Jika tidak ada koreksi atau pengubahan dari audit Sama dengan tengah jatuh pemilih sebelumnya Sama dengan ini Ini jika tidak ada pengubahan Tinggal dipaste saja Yang di sini, jika tidak ada pengubahan Tinggal di-copy lagi ke audit TTS Dengan catatan tidak ada pengubahan dari audit Oke, seperti itu teman-teman Untuk mencetak laporan tahun 2021 Tinggal diganti tahunnya ini Ganti Cetak saja seperti tadi Pastikan di sini rohnya di laporan Satkar Ini di Monsakti Oke, teman-teman kita lanjutkan Kita big untuk transaksi BMN-nya Kita klik transaksi BMN Di sini teman-teman caranya Sebenarnya sudah ada di petunjuk Silahkan dibaca ini petunjuknya Coba kita perhatikan cara mendownload Di sini sudah kami catatkan Untuk yang khusus transaksi BMN Jadi transaksi BMN ini diambil dari Sakti Dengan login ke user Asit Kita login ke Sakti Di sini sudah kami login Dengan user Asit Tahun anggarannya Ingat tahun 2022 Menu Asit Tetap Cetak Kita ulangi Menu Asit Tetap Cetak Buku Daptar Daptar transaksi BMN Ingat tahunnya 2022 Pilih yang Interacom Tabel saja Pilih semua Di sini pilihannya cuma tahunan Teman-teman Pilih tahunan Ini silahkan disesuaikan Kelompok saja teman-teman Pilihannya Terinciannya Klik Tunduh Ini akan masuk ke Report Teman-teman Kita tutup ini Kita cek di menu Report Report Monitoring Silahkan nanti di-replace terlebih dahulu Sampai statusnya selesai seperti ini Ini kami contohkan yang sudah Lewat Jam Sembilanan tadi Jadi nanti tunggu statusnya sampai dengan selesai Baru bisa di-download Tinggal klik download Jika statusnya sudah selesai Jadi replace terlebih dahulu Beberapa kali Nanti jika sudah selesai Klik download Maka akan terbentuk seperti ini Pialanya Depthang transaksi WKPB Di sini yang sudah kami Download teman-teman Coba kita buka Ini Sudah kami Konversi ke Excel Convert ke Excel Ini teman-teman Kita coba buka Pialanya tadi Di sini kebetulan Untuk tahun 2022 Kami tidak ada Transaksi BMN Biasanya khususnya Dibentuk dari belanja muda Atau yang lainnya Di sini yang ada Kami cuma Koreksi teman-teman Ini cuma koreksi Sebenarnya Coba kita buka Yang versi PDF-nya Ini Ini cuma ada Koreksi Pengubahan Kondisi 203 Jadi nanti Tergantung Satkan Teman-teman Apakah ada Penambahan Atau pengurangan BMN Jadi di tempat kami Di sini tidak ada Cuma ada Koreksi pengubahan Kondisi BMN Di sini status Atau nilainya 0 Tidak mempengaruhi Nilai Teman-teman Ini nilainya 0 Karena tidak ada Penambahan Atau pengurangan Cuma pengubahan Kondisi saja Jadi nanti caranya Jika teman-teman Ada belanja muda Ada penambahan Atau pengurangan Dibaca Cara pertunjuknya Seperti ini Ini nanti Dididikan ke Excel Tadi ini seperti ini Nanti Dimasukkan Teman-teman Kudi Yang di atas ini Ini Yang paling atas Kudinya apa Misal pembelian Atau yang lainnya Ini kebetulan 203 Kudi kami Diletakkan Di bagian Warna Yang ini teman-teman Warna Biru Ini Seperti itu Diletakkan Nanti Di warna Birunya Yang paling Atas Yang ini Misal Ini 101 Contoh Punya Juknis Coba Kami contohkan Disini Misal Ini Tadi Kita Letakkan Disini 203 203 Untuk Kuantitas ini Teman-teman Dihapus Semua Seperti ini Ini Bagian atas Ini bagian atas Coba kita Hapus Untuk jodoh Jodohnya Silahkan Dihapus Seperti biasa Ini kita Hilangkan Mergi Oke Ini kebetulan Tadi angkanya No Teman-teman Karena tidak ada Pengubahan Jadi jika sudah Susun Seperti ini Nanti jika teman-teman Banyak Tinggal Di Plter Seperti ini Ini Sudah Diisi Semua Seperti ini Ini Teman-teman Ini Dihapus Kuantitasnya Dihapus Tinggal Lakukan Plter Yang Dicopy Cuma Yang ini Saja Teman-teman Yang Ada Transaksinya Saja Yang Secara Garis Besarnya Teman-teman Yang ada Kode Transaksinya Yang kita Import Tadi Di bagian Warna Biru Ini Jadi nanti Di Plter Teman-teman Lakukan Plter Untuk Plter Di sini Teman-teman Bagi teman-teman Yang Plter Coba Kita Lihat Data Plter Ini Oke Seperti itu Di Plter Nanti Tinggal Di Plter Berdasarkan Kode Contohnya Cuma Satu Jadi nanti Seperti Ini Copy Bukti Ke bagian Master Tadi Tengah Saksi Bmn Hingga Dipastikan Teman-teman Tb Seperti Ini Hingga Shift Oke Untuk Kuantitas Tadi Teman-teman Dikosongkan Saja Sesuai Jogness Pertunjuk Di sini Kuantitas Dinolkan Nih Intinya Yang Dimasukkan Seanggarnya Sebesar Saja Kode Tengah Saksinya Pengayaan Akun Dan Akun Seperti Ini Akun Pengayaan Akun Kode Transaksi Jika Ada Transaksi Bmn Di tahun Anggaran 2022 Jika Tidak Ada Seperti Ini Tadi Seadanya Saja Yang Masukkan Kita Sip Kita Big Langkah Selanjutnya Tinggal Melakukan Analisa Analisa LK Kita Langitkan Teman-teman Ke Analisis LK Tadi Yang Kita Analisis Yang Pertama LRA Terlebih dahulu Klik LRA Sandingkan Nanti Dengan Laporan Analisi Anggaran PIS Untuk Perniudi Yang Berakhir 31 Desember 2022 Dan 2021 Coba Coba Kita Cik Yang Pertama Disini Penerimaan Negara Bukan Pajak Disini Sudah Tepat Teman-teman Ini Tahun 2021 576 Sudah Sama Untuk Anggaran Dipa Awal Disini Nanti Dilihat Teman-teman Di Dipa Awalnya Berapa Diisi Dengan Manual Ingat Yang Berwarna Ini Diisi Manual Saja Anggaran Revisi Juga Diisi Manual Silahkan Nanti Dicik Berapa Anggarannya Disini Kami Contohkan Yang Anggaran Revisi Biasanya Terbaca Di layang Apis Ini Yang Terakhir Tinggal Dikupi Pastis Seperti Ini Kami Cuma Ada Belanja Pegawar Dan Belanja Barang Kita Cik Analisasi Disini Biasanya Ada Perbedaan Kemungkinan Ada Akun Yang Tidak Masuk Jika Ada Perbedaan Kita Cik Disini 4987 Sedangkan Di Calak Tengah Canya 4958 Ini Sudah Berbeda Teman Teman Kemungkinan Tadi Ada Akun Yang Tidak Masuk Caranya Jika Seperti Ini Ada Perbedaan Tinggal Klik Tombol Hijau Dibuka Teman Teman Dengaja Percobaan Akun Wall Cash Coba Dibuka Dengaja Cash Ini Silahkan Nanti Dianalisa Akun Apa Yang Tidak Masuk Belanja Pegawai Disini Kami Analisa Ini Akun Tidak Masuk Salah Satunya Coba Kita Pastikan Disini Atau Diketikan Sari Teman Teman Dipasti Juga Bisa Pastikan Seperti Biasa Akun Tadi Setelah Dipastikan Seperti Ini Klik Save As Simpan Teman Teman Jika Tidak Lisip Maka Tidak Akan Muncul Secara Otomatis Coba Kita Cek Kembali Kita Bik Apakah Sudah Tepat Ini 4987 Ini Sudah Sama 4987 201 725 Untuk Belanja Barangnya Kalian Tidak Masalah Untuk Belanja Barangnya Juga Coba Kita Cek Regalisasinya Mohon Maaf Teman Regalisasi Kolomnya Yang Sini 859 862 Ini Sama Untuk Pegang Tadi Kita Ulangi Juga Sama 725 Untuk Tahun 2021 Dicek Juga Tenteman Ini Sama Ini Barangnya 921 1500 Juga Sama Jika Tidak Sama Tadi Klik Di Warna Hijau Ini Juga Disini Jika Tidak Sama Selain Diklik Jika Tidak Muncul Nanti Teman Teman Akun Atau Akun Ini Bisa Di Update Jika Tidak Muncul Cara Update Tidak Tidak Muncul Kembali Lagi Ke Awal Ke Rekam Penreferensi Silahkan Di Update Pengayaan Akun Atau Update Kode Akun Tergantung Nanti Yang Tidak Ada Misal Update Kode Akun Yang Ini Akun 6 Digit Tinggal Ditambah Seperti Ini Tidak Muncul Tergantung Jenis Akun 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 4 Digit Silahkan Sesuaikan Jika Tidak Muncul Kita Kembali Saja Analisis LK Tadi Untuk LK Sudah Clear Sudah Beres Sama Semua Kita Big Langkah Berikutnya Tinggal Nangaca Silahkan Dibuka Lagi Data Nangaca PIS Ini Nangaca Sat Kepis Yang Ada Perbandingan Tahun 2022 Dan 2021 Langsung Ke Bagian Baru Saja E Equitas Yang Diperhatikan Terlebih dahulu Kami Cepat Saja Kami Langsung Ke Equitas Tidak Perakun Silahkan Dicik Teman Perakun Masih Ini Equitasnya Coba Kita Lihat Equitasnya Disini Bagian Akhir Yang Kami Cik 6956 Ini Sama Dan 2021 7183 699 Juga Sama Sudah Sama Clear Untuk Nangaca Silahkan Nanti Untuk Perakun Dicik Misalnya Pengatan Mesin Berapa Jika Ada Permasalahan Bisa Buka Disini Seperti Tadi Oke Seperti Itu Untuk Nangaca Langkah Berikutnya Untuk LPI Dilewati Terlebih dahulu Beriskan LO Terlebih dahulu Jadi Sekali LPI Dilewati Terlebih dahulu Beriskan LO Pastikan LO Sama Baru LPI Karena Biasanya Jika LO Bermasalah LPI Juga Bermasalah Jadi Kami Selesaikan LO Terlebih dahulu Kita Klik LO Untuk LO Ini Dibuka Laporan Operasional Di sini Apakah Sudah Kami Buka Untuk LO Coba Kita Cik Cik Kembali Untuk LO LO Coba Kita Buka Laporan Operasional Satgram Ini Kita Coba Totalnya Terlebih dahulu Kebawah Apakah Sama Totalnya Kita Ambil Yang Ser Plus Terdeficit LO Ini Totalnya Beda 6 Milyar Di sini Di aplikasi Cuma 5 Milyar Cara Pembaikinya Kita Lihat Detilnya Terlebih dahulu Dari atas Kita Buka Dari atas Perdetil Apa saja Yang Ada Dari atas Teman-teman Ini Kita Cik Beban Pegawai Terlebih dahulu Ini Beban Pegawainya Apakah Sama Beban Pegawai Sudah Sama 2021 Tahun 2021 Sama Untuk Beban Persediaan Di sini Teman-teman Tidak Terbaca Caranya Seperti tadi Tinggal Diklik Di bagian Tombol Di sampingnya Ini Ini kebetulan Warna Puning Klik Saja Di Caranya Teman-teman Biasanya Untuk Ini Masuk Ke Acroa Coba Kita Buka Yang Acroanya Teman-teman Dan Cek Acroa Ini Biasanya Beban Persediaan Konsumsi Tergantung Nanti Teman-teman Akunnya Yang Digunakan Kebetulan Akunnya Dipastikan Seperti tadi Dikopi Kita dimasukkan Tinggal klik Shift Jangan lupa Shift Ini akan muncul Tinggal Big Ditanding Angkanya Sudah sama Kita tanding lagi Ini 2840 Sudah sama 3.500.000 Belanja barang Ini sama Sudah Jika tidak sama Seperti tadi Tinggal Diklik Warna Kuningnya Dimasukkan Akunnya Dilihat Di Papungan Dan Acroanya Teman-teman Ini Pemeliharaan Pemeliharaan Di sini Juga belum Masuk Kita masukkan Pemeliharaan Caranya Seperti tadi Biasanya Untuk akun Pemeliharaan Teman-teman Kita cik Pemeliharaan Ini Pemeliharaan Perangatan Mesin Ada Tergantung Nanti Satgar Masing-masing Apa saja Akunnya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Biasanya Paling umum Dikupi Seperti tadi Dipastikan Ini Dikupi Lagi Jika Lebih dari Satu Akunnya Tergantung Di Neraja Percobaan Akun Tengah Sip Teman-teman Sudah Muncul Ditanding Lagi Jumlah Beban Pemeliharaan Apakah Sudah Sama Kita Kita Coba Buka L Ini Pemeliharaan Sudah Sama Pengembangan Dinas Sudah Sama Tinggal Kita Masukkan Lagi Beban Penyusunan Amortisasi Ini Juga Belum Sama Seperti Tadi Teman-teman Dimasukkan Akunnya Beban Penyusunan Penyusutan Amortisasi Biasanya Ini Teman-teman Penyusutan Biasanya Amortisasi Ini Tergantung Nanti Akun Yang ada Di Teman-teman Apa Akun Penyusutannya Beban Dimasukkan Oke Kita Simpan Ini Apakah Sudah Sama Totalnya Totalnya LO 227 456 Sudah Sama Seperti Itu Teman-teman Intinya Nanti Jumlah Bebannya Harus Sama Ini Jumlah Bebannya 6074 359 766 Coba Kita Cik Sankt Plus Deposit LO Apakah Masih Beda Disini 6073 618 Bantai Ada yang Salah Dicek Kembali Kemungkinan Yang ini Belum Masuk Yang ini Sankt Plus Kegiatan Non Pengasional Lainnya Disini Coba Kita Buka Ini Double Kita Hapus 1 Oke Kita Shift Kita Big Ini 740 785 Ini Sudah Sama Kita Coba Cik Kembali Bagian Bawah 6073 Ini 6073 618 981 Sudah Sama Ini Tahun 2021 Juga Sudah Sama Jika Sudah Sama Tinggal Sip Tinggal Kita Big Pastikan LPI Biasanya Juga Sama Jika LO Sudah Sama Coba Kita Cik LPI Kita Coba Buka LPI Laporan Pengobatan Ekuitas Ini Kita Coba Buka Kami Paling Akhir Jadi Ekuitas Akhir Kita Cik Ini Ekuitas Akhirnya Sama 6956 075 058 7183 371 699 Oke Sebagai Itu Teman Teman Ini Sudah Sama Jadi Menganalisanya Lakukan Analisa LO Tengah Bidahu Baru Ke LPI Jika Sudah Clear Semua Hingga Dilakukan Cetak Laporan Keuangan Seperti Biasa Di bagian CLK Ini Ada Tambahan Pengupil Dan Ini Kebijakan Teknis Silahkan Isi Manual Sesuai Dengan Kebijakan Dan Pengupil Satpil Masing-masing Juga Dicatatan Penting Lainnya Yang Lainnya Sekiranya Otomatis Atau Nanti Bisa Disesuaikan Dicek Kembali Yang Mana Yang Tidak Otomatis Silahkan Disesuaikan Secara Manual Jika Bisa Oke Seperti Itu Caranya Teman-teman Untuk Analisa Tadi Silahkan Dilakukan Dileks ILK Semuanya Pastikan Clear Ini Saya Yang Kami Sampaikan Pada Sempatan Video Kali Ini Mohon Maaf Jika Ada Penjelasan Yang Kurang Tepat Atau Ada Yang Salah Semoga Ada Manfaat Yang Kata Bila Taufik Wa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh